Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Gary Puraat Majad Sebagai seorang caregiver Kadang-kadang mungkin banyak juga diantara sahabat Alzi yang bingung Bagaimana kita bisa mengurus diri kita sendiri Pada saat di tengah kesibukan Kita juga memberikan perhatian kepada ODD Atau orang dengan dimensia Nah kali ini di zooming line Saya sudah tersambungkan sama sahabat saya, Amel Yang juga seorang caregiver Amel Hai Apa kabar Mas Gary? Baik Mel Tapi kadang-kadang juga suka jadi ruwat sendiri Mel, mau ngadu nih sedikit Jadi kalau misalnya caregiver Kan kita memang ngurus ODD Artinya merawat Kemudian juga ada beberapa tindakan medis mungkin yang dilakukan Itu kan menghabiskan banyak waktu dan pikiran Mel Nah sekarang aku pengen nanya pengalaman Amel sendiri Gimana caranya supaya kita bisa menghandle diri kita diri juga ya Diri sendiri maksudnya Supaya kitanya juga gak terlalu frustrasi Atau gak merasa penuh pikirannya Karena ngurus ODD Itu Mel Kalau Amel ngapain ya? Setiap orang tuh pasti akan mengalami burn out Dan itu kita harus diri sebagai Oh caregiver kita harus sadar diri sendiri bahwa Oh this time udah waktunya kita burn out Dan untuk ngambil hour me time Kalau dulu sebelum covid ini Amel biasanya just going out Shopping sambil belanja Namanya emak-emak ya Sambil belanja Perluan rumah tangga Atau ya bingung shopping gitu Tapi since covid ini kan kita gak bisa kemana-mana ya mas ya Thanks godnya Amel gara-gara opa juga sih Gara-gara mertua Amel juga sih Dia kan awalnya tuh covid ini kan dia minta keluar Bulat balik naik mobil dong Amel harus ngerayu dia turun dari mobil Since covid ini Amel juga gak pake suster Karena nyari suster kan satu susah Bulat balik swab test Amel malah udah ngalamin Dapet suster Amel untung thanks gata Amel karantina Amel dapet OTG Aduh since itu kayak kita sekeluarga kayak kapok Akhirnya kita semua harus swab semuanya Opa lagi harus di swab Kayak perjuangan banget kan semuanya Endingnya Amel memang since covid ini Kita gak suami saya juga Udah kita gak usah pake suster Kita yang ngurus sendiri Jadi ya semuanya plus minus Nah itu awal-awal Opa tuh bulat balik masuk mobil sendiri Karena kan kita sambil Suami saya kerja Saya juga ngurusin rumah tangga Opa tiba-tiba jalan sendiri ke mobil Naik duduk Duk gitu Terus gak mau keluar Aku harus ngerayu setiap hari dong Sekitar 15 menit Ayu pi keluar Kita gak pergi Pi iya nanti kita abis ini pergi Kita makan dulu aja di dalam Aku sampe ngerayu setiap hari Sampe sama suamiku juga diajak Jalan-jalan muter mobil Akhirnya udah di mobil yaudah deh Mobil kita nyalain kita puter Tapi gak efek Tetep repeat Nah disitu Amel mikir Kenapa ya si opa kok Apa tuh namanya Pengen keluar mulu Saya juga cari aka Apa ya saya pikir Apa yang membuat dia pengen keluar Dia senang makan enak Nah setiap kali pergi sama kita Kan biasanya weekend Pergi sama kita Nah Amel selalu kasih dia dessert tuh One off yang jarang ada di rumah Karena semuanya Amel sembunyiin gitu loh Nah akhirnya dari situ Amel kepancing untuk challenge myself Untuk upgrade myself Amel belajar bikin kue Bikin dessert Eh ternyata efek loh mas Jadi Mertu aku Diem loh gak naik mobil lagi Suddenly tiba-tiba Ini aku kasih kue Itu Out of awareness It's like wow I'm surprised And you know what The good one And the good thing is That's my new me time I'm happy sekarang Jadi kalo Amel udah stress Udah burn out Ngelatin opa Ngurusin opa Udah Amel I tell to my husband like Please tolong take care your dad Aku perlu bikin kue dulu So it's Everything is win-win solution Aku bikin kue It's good for My father-in-law right Terus kita sekeluarga bisa makan Dan semuanya kan Kadarnya bisa Amel manage Malah dengan Amel bisa baking sendiri kan Terus udah gitu Buat Amelnya Ternyata It's new me time Amel sekarang bisa happy Di dalam rumah Yang Amel Bener-bener gak kebayangin Selama ini Hah Amel ternyata Bisa di rumah ya Gitu So Itu sih mas Pengalaman Amel Me time itu Yang paling penting So inspiring Good on you Amel Jadi Sahabat Azzy Alzheimer's Indonesia Ternyata dari cerita ini Kita bisa mendapatkan Satu conclusion Kita memang Mesti menemukan Cara sendiri Yang cocok Dengan diri kita sendiri Untuk mengisi Me time Atau juga untuk Burn out Kalau isilah Amel tadi Dan memang Setiap orang Bisa saja berbeda-beda Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi